Intro Informasi pertama kita mulai dari Brebes untuk melihat seorang pria yang memiliki hobi unik dimana pria ini gemar menggelar, maksud kami gemar mengoleksi ratusan butir telur berbagai jenis hewan bukan hanya unggas, pria ini juga mengoleksi telur dari jenis reptil semua koleksi telur bermacam hewan ini diletakkan dalam etalase dan masing-masing telur memiliki kotak tempat tersendiri Intro Sang kolektor telur berbagai jenis hewan ini adalah rosit warga Jalan Sultan Agung Brebes pengrajin telur bebek ini merupakan penemu telur asin panggang pertama di Indonesia ini mengoleksi telur terbesit ketika rosit mendapatkan telur burung unta awalnya rosit hanya berniat mengukir telur tersebut namun kawatir telur burung unta rusak, rosit kemudian merintis pembuatan rumah telur di Brebes koleksi telur rosit saat ini berjumlah ratusan butir dari 80 jenis hewan, baik unggas maupun reptil jenis telur unggas yang tersedia mulai telur burung empit sampai telur burung unta sedangkan telur reptil ada beberapa jenis ular dan buaya untuk beberapa hewan yang masuk kategori hewan dilindungi rosit hanya mengoleksi cangkang seperti telur buaya, kasuari, dan burung emu rosit mendapatkan telur tersebut dari dalam dan luar pulau Jawa hingga luar negeri rosit mengaku masih ada jenis telur yang belum dia miliki yaitu telur komodo dan burung malio dia berharap bisa menambah koleksinya ini meski hanya berupa cangkangnya di Brebes itu terkenal dengan telur asinnya yaitu ikon telur mengapa saya buat ukiran telur lebih baik saya membuat atau mengumpulkan berbagai macam telur yang ingin membuat musim telur akhirnya saya mulai mencari berbagai macam telur akhirnya ada 82 macam telur dari koleksinya ini rosit berkinginan membuat galeri telur atau musim telur namun sayang obsesi rosit yang sebenarnya sudah cukup lama ini belum mendapatkan apresiasi dari pemerintah kabupaten Brebes dari Brebes Jawa Tengah, Suparji Rasban, Metro TV selamat menikmati Terima kasih.